Pasca peristiwa kebakaran di SD Negeri 175 Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta kepada pemerintah Kota Jambi agar dapat segera membantu memfasilitasi sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah tersebut. Bangunan sekolah SD Negeri 175 Kota Jambi saat ini sudah bisa ditempati kembali oleh para siswa-siswi SD Negeri 175 Kota Jambi. Namun, terkait sarana dan prasarana masih belum optimal. Terkait hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, menyampaikan bahwa untuk menunjang semangat dan prestasi anak-anak SD Negeri 175 Kota Jambi, sarana dan prasarana juga harus diperhatikan. Farid, yang juga merupakan dapil kecamatan Telanengpura ini menyampaikan bahwa SD Negeri 175 Kota Jambi tersebut masih perlu dibantu oleh pemerintah Kota Jambi terkait sarana dan prasarananya dalam menunjang keefektifan belajar untuk para siswa. Dan Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik dari anggota DPR di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi, khususnya Bapak Wali Bata, sekolah ini per hari ini juga sudah bisa kita lihat sudah mulai beraktifitas. Walaupun memang tadi kita tinjau secara bersama, hanya satu plus saja yang diperuntukkan ya Pak E, untuk ujian dulu, dan sebenarnya menunggu proses pelengkapan sarana-prasarana seperti kursi dan lain-lain penunjangnya, insya Allah ke depan mungkin baru optimal, 100% kita menunggu petunjuk daripada Dinas Pendidikan dan Pembangunan Kota Jambi. Sandi Cek TV melaporkan